Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua anak-anak di rumah bertemu lagi dengan Bu Habibah kali ini Biba akan belajar mengajarkan tematik SBDP tentang macam-macam warna anak-anak suka menggambar suka mewarnai kalian pasti menemukan banyak warna yang bagus-bagus yang cerah-cerah macam-macam warna itu di dalam pelajaran SBDP itu ada tiga macam warna sekunder warna sekunder ini yang kedua ya yang kedua sekunder kalau yang pertama itu namanya warna primer kelihatan gak tulisan Bu Habibah? kelihatan ya yang pertama primer yang kedua sekunder yang terakhir yang ketiga namanya tersien ini macam warna ada tiga primer, sekunder, dan tersien Bu Habibah punya kertas lipat ini ada warna kuning warna merah dan warna biru tiga warna ini adalah warna-warna pokok warna pokok tadi ya kuning merah dan biru ini termasuk warna primer warna pokok ya apa warna pokok merah biru dan kuning ya nah mudah sekali diingat ya primer warna pokok ada tiga merah, kuning, dan biru selanjutnya yang kedua adalah warna sekunder apa itu warna sekunder warna sekunder adalah warna primer dua macam warna warna primer dipadukan warna primer misalnya merah dan biru kita padukan maka melahirkan warna sekunder nah Bu Habibah punya disini nih ya yang sudah diwarnai kertas yang sudah Ibu warnai ya ini warna primernya merah warna primer kuning tadi kan ada tiga ya dua saja yang dicampur ya untuk menghasilkan dua warna satu warna sekunder sekunder cukup dua warna jangan tiga-tiganya ya primer kita pilih merah primer kita pilih kuning kita akan padukan akan menjadi warna apa ya boleh kita coba ya ini Bu Habibah punya crayon merah dan apa tadi kuning ya nih ya nanti kalau sudah ada hasilnya Bu Habibah tunjukkan ke anak-anak ketika memulas ya hati-hati pertama warna merah dipulas terus gabung dengan warna apa anak-anak tadi kuning ya dengan warna kuning warna apakah yang tercipta dari dua warna ini ya nah dari dua kombinasi warna kuning dan merah dia akan menghasilkan warna apa nah ini yang yang muncul warna ini anak-anak tuh ya nah ini ya eee oren ya warna oren warna oren itu termasuk sekunder berarti ya karena dua campuran warna dalam jumlah yang sama takaran yang sama dia akan menghasilkan warna oren merah dan kuning akan menghasilkan warna oren jadi oren itu bukan warna primer dia sekunder dari mana lahirnya dari perbaduan warna merah dan kuning yang dicampur dalam takaran yang sama nah yang kedua kita mau cari lagi ya sekundernya ya sekunder dari warna kuning dan biru ya nah jadi apa kuning dan biru kalau kita jadi kalau kita campur ya karena adanya crayon bebas selalu pakai crayon kalau di rumah anak-anak punya punya cat warna atau atau yang lainnya silakan aja dicoba ya ini wiba ambil dulu warna kuning pulas ya kuning nah kelihatan gak kelihatan ya anak-anak ini warna kuning ya nah kita campur dengan warna apa tadi warna biru warna biru kita ambil warna biru ya warna biru kita pulas lagi pelan-pelan takarannya sama jadi warna jadi warna apa dia warna mudah-mudahan nanti kelihatan jelas ya anak-anak ya wow yang muncul jadi warna hijau jadi ternyata hijau itu muncul dari warna kuning dan biru ya nah tentu saja nanti kalau takarannya lebih banyak warna kuning dia akan menjadi warna hijau muda kalau warna biru yang lebih banyak maka dia akan menjadi warna hijau tua berikutnya Wiba punya satu lagi ini yang sudah Wiba pasang disini warna biru dan warna merah ya primer primer biru merah kita satukan jadi apa ya mana birunya ini biru pulas pelan-pelan nanti nanti buat tunjukkan biru ya nah ini jadi bukan sulap bukan sihir jadinya nih ya bukan sulap bukan sihir tapi memang nyata alami ya jadi warna apakah jadi warna apa ya tararam jadi warna ungu berarti kalau anak-anak gak punya warna ungu pengen gambar warna ungu anak-anak bisa memadukan biru dan merah ya biru dan merah menghasilkan warna ungu ya mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita jalani hari ini anak-anak tidak kesulitan menemukan warna nah untuk yang terti tertier tertier kadang-kadang tertier kadang-kadang tertier tergantung ucapan masing-masing ya nah ini nanti perpaduan dari dua warna sekunder ya nah supaya lebih menarik lagi anak-anak silahkan coba di rumah di rumah dicoba warna primer sudah dicoba pengen tahu lagi warna tertier dua warna primer eh dua warna sekunder digabungkan menjadi warna tertier buktikan sendiri ya sekian pembelajaran kita hari ini tetap sehat selalu ceria bersemangat Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah terima kasih telah